Intro I'm just a regular, everyday normal motherfucker I told you in the first song, I'll tell you in another I'm just a regular, everyday normal motherfucker I don't have a girlfriend, my hands my only lover I'm just a regular, everyday normal motherfucker One night a week, my mom likes to cook me supper I'm just a regular Yo, teman-teman, ini channel Marcel CH Dan teman-teman, kali ini content point day Dan content yang kali ini Kita akan merekstern pertandingan antara juara Indonesia di tahun 2016 Kalau nggak salah Dan juara PBNC tahun 2021 Yang dimana tim One More akan ditemukan oleh tim comeback PRFS Yang dimana, ya kan, disini akan merebutkan juara 3 PBNC 2021 Jadi kalau kalian support gue dengan konten yang seperti ini Jangan lupa di like, teruskan drop komen Jangan lupa di like, teruskan 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 di like dan subscribe Misalnya dari diamond mau dinaikin ke mayor, dari mayor mau dinaikin ke bintang Atau mau GB kill, GB title Pokoknya langsung aja di jasa gbpb underscore martel.jh Atau kalian bisa kontak juga di nomer yang tertera di line kalian Karena semua itu, gue sendiri yang membelas, gue sendiri yang ngerjain Ada PC-nya sendiri di belakang, di samping gue Pokoknya aman, but aman Car kalian ada di tangan gue, nggak gue lempar ke orang lain guys ya Oke teman-teman, ya daripada banyak pacot lagi Kita langsung let's go aja ke konten ya guys Dan kita akan mulai, ini dia Kita masuk ke ingamenya antara tim seri One More Dan juga tim Dari comeback PRFS So good luck everyone and enjoy the game Iya bener sekali, kali ini Razer menjadi First Blood Mendapatkan seorang Marlev dari arah line Ada juga dua orang, bahkan tiga kali ini Dari tim comeback harus hilang Cukup cepat, misalkan dua orang pemain ada slayer Dan ada bom yang berhasil connect dari seorang Xenos One people Damn, 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 Sam King cepatnya Match kali ini Perangan yang terjadi Pajol sampai kehabisan kata-kata Tim wipe tadi, lima orang masih tersisa tadi dari tim seri Bagus ya tentunya Kita kembali lagi di arah kedua Bakal jadi park lagi tentunya Tadi First Blood, Marlev berhasil ter-pick gitu Oke, kita kembali lagi ke indian Dimana peperangan terjadi Dari area tol Masih di arah tangga Sudah ada spam yang dilesatkan Namun tidak ada yang terkena sama sekali Xenos mungkin akan mencoba masuk ke arah side A Tapi ada penjagaan dua orang Stepnya mungkin sudah terdengar Itu yang membuat Xenos agak sedikit nge-hold pergerakannya Marlev melempar bom ke arah depan Hei, awas, awas Nih kalau dempet-dempetan gini Kayaknya nih bakal jadi malah petaka Tapi ternyata tidak Masih bisa untuk menghindari bom yang dilemparkan oleh Tim comeback PRFS Dan seri One More Mungkin punya opsi ke area B-side Dimana dua orang Seperti yang akan menyeberang ke area B-side Oh, satu orang Lalu satunya lagi bakal nganterin di arah tangga Sudah mendapatkan info Sepertinya akan ada pergerakan cepat Rifek Sepertinya akan turun Dia menggunakan rifle Pindad Oke, cukup berani Dari Rifek Sudah terdengar mungkin tadi Suara reloadnya Aduh, bahaya banget Ini dijagain Dari Ini ya, mesin minuman Terus RB-nya juga bisa Didengar stepnya Dan Rifek Ini benar-benar pelan sekali Hey, sudah ada step yang terdengar Ini Pajong Dan disambut dengan sangat manis sekali oleh Marlev Dan kill dari jarak jauhnya Satu poin terus Sudah berhasil diamankan Will Overt mencoba untuk mengecek Dan terlihat ada satu orang terspot memang Tapi ada dua orang sekaligus Tidak jadi buy one Harus kabur Karena Jumlahnya kalah Pajong Ya, benar banget Dia menarik mundur Tidak melakukan hal Yang bisa dibilang merugikan ya Karena dia satu melawan dua Kita lihat sini Ada Senos yang terhit Cukup dalam Danung V Dari arah aside juga Terus terpik juga kali ini Melawan seorang Azuri Dimana memputar-putar Antara Azuri dan seorang V Jadi dua Melawan tiga lain Ada Yub Dan Belovet Dan juga Slayer Melawan seorang Senos Dan seorang V Terdetek Satu orang pemain V Harus tumbang Ini menyisakan satu orang pemain Ada Senos One V3 situation Dimana Senos tadi ini Mencoba untuk masuk ke Arabin Tapi tidak berhasil Dan kali ini mencoba Untuk melakukan sedikit rotasi Mencoba untuk masuk ke Arabin Dan bakal terdetek Awas Benar sekali Ada Belovet yang sudah mendengar step Dari seorang Senos Dari arah mid tentunya Karena mungkin tadi juga Agak sedikit ngesplit Dimana A side Dan juga area tol Apalagi tadi tolnya Tidak berhasil Mendapatkan side Iya kan Karena udah siap Semua dari tim comeback Ketika datang Dari arah tol Disambutnya pakai peluru Kena kepala lagi kan Dan tidak ada pertukaran cepat Dan kita lihat Ini round yang ketiga Ada kill yang dapatkan Dua kill Diamankan oleh tim comeback Hanya bisa ditukar Satu saja Slayer bertahan Dari arah A side Tong sudah diledakan Pandangan hilang Tapi Di arah lain ternyata tim comeback Bisa mendapatkan kill Slayer akan memantau Area JK Di bomb JP nya gak bisa kemana-mana lagi Sini JP nya mungkin bisa dimajuin oleh Belovet Langsung maju benar saja Jumpshot Yang dilakukan Belovet berhasil Namun ketiga Akanlah JK Gagal Satu pemainnya Namun dibalas dengan Sangat cepat sekali Oleh Belovet Double kill Untuk Belovet Yap Dua satu ya Pergerakan seorang Belovet cukup baik Dimana dia mengetahui JP satu orang Harus segera dibunuh Untuk mempermudah Atau memper Kecil ya Ruang lingkup dari JK nya Kita kembali lagi Dalam ini game Marlev Masih bertarung dengan seorang Refake dari Aratol Dimana Marlev harus terhit Dan Refake juga terhit cukup dalam Dimana sama-sama terhit Kali ini seorang Marlev Bakal mencoba untuk menarik mundur Membantu Atau meminta pertolongan Dari teman-temannya Agar bisa Melakukan rotasi Dan rupanya Dua orang Yang sudah hilang Ini akan berat langkah kaki Untuk tim Comeback Mendapatkan poin mungkin Kecuali memang dia bisa Menculik satu persatu Aduh Cuma malah dibalikin Diculik satu persatu Pemain-pemain dari tim Comeback PRFS Hanya misalkan Marlev Yang bahkan ditumbangkan Oleh Marcelo Ngantuk Dikasih Di giveaway Trogtoktok Gaming Beserta Raging Bull Ini Termasuk taunting Mungkin bisa membara sekali Untuk kedua tim ini Tapi Makin pagi Makin kalem ya Makin kalem ya Tapi kan memang kita Agak jauh dari studio Jadi agak Kedengeran Kemarin-kemarin Kedengeran kita Kembali lagi dalam In-gamenya Refake harus menghilang Kali ini Ningerakan teman-temannya Sedikit Terugian tentunya Untuk tim serius Dimana satu pemainnya Harus menghilang Secara tiba-tiba Kita lihat kembali Ada serang Yupp Dan serang Azuri Juga terhit Tahap dari mana Bakal mencoba Untuk set up Mungkin ke arah A Dimana dari seorang Dan Dari seorang Azuri Mendapatkan Ternama main Tapi terjadi Trade kill lagi Dan kita lihat Kembali disini Tiga versus tiga Sama Perang jarak Jauh dilakukan Dari arah Sule Dua orang sekaligus Mencoba Untuk melakukan defense Di arah side up Namun sepertinya Gagal Dari tim Comeback Gagal Untuk melakukan defense Dan ini momentum Untuk tim Seri One More Mendapatkan poin Kembali Bisakah dari tim Seri One More Mendapatkan poin Ketiganya Atau dari Yupps bisa Mendapatkan clutch Berat sekali memang Yupps Datang Kawan Gak jadi Baywan Membawa kawan Betul sekali Gak bisa Karena diajak Trade kill juga Gak mau Dari seri One More Diculik satu-satu Nanti Kayak mungkin Hari pertama Agak sedikit Gredi permainan Dari tim seri One More Dan mereka sudah Mengerjakan PR itu Yes Kembali Kita kembali Dalam in game nya Marlev Melawan seorang Rezo Dimana kali ini Marlev berhasil Mendapatkan Menangannya Ketika Mencoba Untuk melawan Seorang Rezo Jadi Empat orang pemain Kali ini Bakal mencoba Untuk press Dari seorang Azuri Tidak terdetek Harusnya Bagus Ketika seorang Azuri Mendapatkan Satu pemain Tanpa Menghilang juga Misalkan Dua pemain Kali ini Tersisa Senos Dan Marcelo Mengantuk Marcello harus Menghilang dari map No no Tersisa throwing Seri One More Sepertinya Dalam bahaya Kalau Ebang Ini adalah map comeback Gue rasa Dari tim comeback Juga masih belum bisa Untuk bertanggung jawab Atas map nya Dia kehilangan Tiga poin Walaupun ini Jadi tiga Sama ya Pak Jong Jadi sama nih Karena tadi Mungkin agak sedikit Tertinggal dari tim Seri One More Tidak melihat Ada spam bom Mungkin antiras-antiras saja Yang bakal diperlihatkan Oleh kedua tim Jadi mereka hanya Menggunakan skema default Atau skema yang biasa Mereka lakukan Kita lihat kembali Rifek bakal mencoba Untuk fight Dengan seorang Marve Marlev Tapi Marlev sudah terkena bom Cuma Emang masih bertahan Jadi Rifek Masih bisa Ngegabut sedikit Eh bom nya Aduh bom yang kedua Berhasil Mengendai Rifek 4 versus 4 Milovet mencoba Untuk melakukan check Dari arah ular Benar-benar Dijagain habis Oleh Slayer Kena timing Kelihat Ada satu orang di depan Dan Slayer Dengan sigap Berhasil mendapatkan kill 4 versus 3 Reizo Akan coba turun Eh di arah belakang Kena timing gak sih itu Kena timing banget Dari arah belakang Masih bisa hidup Dan menggocek Berhasil masuk arah JK Dan berhasil mendapatkan kill Rupanya ada seorang Yums Walaupun pada akhirnya Tumbang Tapi seri one more Hanya menyisakan Dua pemain Dan tentunya berat Untuk tim seri one more Posisi 2 versus 3 Dan semua posisinya Sudah terspot nih Pak Jong Dua lawan 3 Dengan posisi yang sudah terdetect Ini bakal menjadi Susah tentunya Untuk tim seri Dimana segelah sisi Sudah mulai di cek Dari set A dan set B juga Tentunya dari Vini harus Sedikit bersabar Menjadi Cek area dulu ya Betul sekali Belovet nih Juga Nggak gegabah banget Dari Pengalaman juga kan Belovet Yes Belovet Masih mondar Mandir Kiri kanan Kiri kanan Beside Belum ada yang kelihatan Beside duluan mungkin akan melakukan peperangan Belovet mungkin sudah mendengar adanya Step Bener banget Awas langsung dibanting Ternyata Belovet agak sedikit tergesa-gesa Untuk melakukan peperangan tadi Dan Slayer tersisa bersama dengan seorang Azuri Dua versus dua imbang Dari Vini mencoba duel Dengan Trog 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 Gaming Berganti dengan single Slayer Mau tidak mau harus rotasi sedikit Karena Harus mengambil napas sejenak Namun ternyata teman yang datang ke arah side Berhasil ditumbangkan Dan Tim comeback Mendapatkan kekalahannya Yang keempat kali Kehilangan empat poin Tiga Melawan tim seri One more Iya bener sekali Bantingan dan juga Posisi yang kurusan dari seorang Rezo Itu cukup baik Dan cukup mematikan Dimana dia berhasil mendapatkan dua kill Ketika Dua versus tiga Kita kembali lagi ke dalam in-game nya Masih bersabar Sedikit menurunkan tempo dari kedua tim Tapi dari seorang Azuri Masih mencoba untuk Paksa Pressing dari arah JP Dan satu orang berhasil ditumbangkan Ada seorang P Yang harus tumbangkan ini Menyesakan empat temannya Bakal sedikit bersabar lagi Karena dari tim seri Sudah berhasil terculik Satu orang pemain Ya Bung Rimut Oke Mungkin ini bisa jadi momentum mereka Kalau jadi empat sama nih Keci sekali ya Pertandingan pada hari ini Marlev Mungkin Marlev mendengar step Dia jaga jauh banget Ada Beloved Nih Beloved Jangan sampai kepancing aja Udah Diam di tempatnya tadi Tadi Gak apa-apa Lagi ngatur skema mungkin Gak bisa jadi Karena kan dicek-cekin Jadi mungkin tadi Refek langsung Kayak mau spadei Arah tangganya Jadi di RB gak ada yang lewat sama sekali Seperti itu Sekarang Beloved Menarik mundur Namun sepertinya Oh Tunggu dulu Ada first blood Dan tidak bisa dihindari lagi Ini bisa menjadi poin Untuk tim comeback tentunya Oh my god Ada trouble yang dialami oleh tim Serie One More Yang padahal dia bisa saja mendapatkan Poin kelimanya Iya Namun apa daya Sepertinya DB Fortuna tidak Berpihak pada Serie One More Dan menjadi 5 versus 2 Yang tadinya dia unggul jumlah Iya benar sekali ya Ini akan berat sekali tentunya Untuk teman-teman Serie One More Senos dan juga Rezo Akan coba peruntungannya Ke side A Dan rupanya Azuri berhasil mendapatkan kill Dengan trok-tok-tok gaming Rezo Yang dari arah JP Menyadari adanya satu orang Dari arah depan Dan Slayer melakukan swing Pastikan poin keempat Untuk tim comeback PRFS SNVL Sama Revek Dan kita akan lihat Ini dia pertandingan antara tim Comeback PRFS Versus tim Seven Serie One More By VT So good luck Evan Enjoy The game The game Yeay Selan sini seorang Revek Harus tumbang Di first blood kali ini Oleh seorang Yaps Atau Yups juga Dua orang berhasil tumbangkan Cukup Lincang pergerakannya Misalkan tiga orang pemain Berdestroy Defensif dari tim seri Di mana kali ini Dua orang pemain Tersisa itu ada Rezo Dan juga throwing Oke diswing saja Ternyata dari arah JK Masih ada satu orang Dan Rezo Yang harus melakukan defense Yang harus melakukan defense sendirian Melawan empat pemain Ke arah belakang Berputar cukup jauh Agak ragu Rezo Mungkin akan menuju ke arah ular Dia lebih mengandalkan fight jauh Tapi di depannya sudah ada satu orang Terlihat Adanya di depan Namun dua orang begitu banyak Untuk satu Rezo Yap Benar sekali Menggunakan dual talk-talk Di mana dia mencoba untuk maju Dan ternyata salipan Kita kembali lagi Ada bom-bom yang dilemparkan Untuk mendelay Orang-orang dari tim seri Untuk tidak bisa masuk Cepat ke arah JK atau JP Kita kembali lagi Tapi dari seorang Yups Kali ini mencoba untuk masuk ke arah mid Diselahnya juga Azuri Melasuk juga Udah Marlev Headshot yang bagus sekali Mendapatkan satu orang Yaitu Rezo Dan diselahnya juga Marcelo Mendapatkan seorang Yups Yang tadi dia mencoba untuk masuk ke arah mid Ini Bung Rimut Betul Bajong Kok Bajong tau? Tadi kan gue liat Seorang Marcelo terhit Setengah ada tersisa Azuri Bakal mencoba untuk masuk Seorang V Tidak terdetect posisinya Berada dari arah lorong Bung Rimut Betul Dan arah side A mungkin akan Mencoba lagi Slayer Eh udah ada peluru yang lewat nih V kayaknya udah mulai terdetect Posisinya udah bisa diraba-raba V ada di arah depan Cuma kiri dan kanannya Masih belum tau Karena terus Menerus berpindah-pindah Dan Marlev Sepertinya kan Coba untuk kabur Namun dari arah JK Berhasil mendapatkan kill Oh my god Doa kill Bahkan berhasil diamankan Dan Marlev Tersisa seorang diri Dia harus melakukan attack Namun ketika menuju ke Rahmit Marcelo ngantuk Berhasil mendapatkan Marlev Poin menjadi sama satu Antara kedua tim Pajong Iya beneran satu-satu Kejar-kejaran skor lagi tampaknya Kita lihat kembali Dan seorang Rezo Bakal Mengajak untuk berperang Oleh seorang Slayer Dan seorang Marlev ya Tapi ada bom yang bisa dilemparkan Kali ini Seorang Rezo Hanya Ingin tahu Berapa orang yang mencoba Untuk masuk ke arah tol Kill tapi ketika berpindah ke arah bawah Marcelo ngantuk Sepertinya segar kembali Ketika mendapatkan kill Yups yang tumbang Menyisakan empat pemain RBS sudah penuh Oleh pemain-pemain dari tim Comeback BRFS Satu orangnya itu Azuri Akan mencoba melakukan distraksi Hey Dari V-nya terlihat dari Rasule Hey Itu ada satu Di arah kiri dan berhasil Diselesaikan dengan sangat manis sekali Azuri Akan coba menengok ke arah bawah Dualnya memang masih banyak Dan ada pertolongan Datang agak sedikit Bingung Azuri Dan pada akhirnya tumbang juga Di tangan tim seri One More Empat versus tiga Marlev Melihat adanya satu orang di arah depan Namun nemparan bom Membuat Marlev harus mundur kembali Tanpa adanya bantuan Karena RB masih belum keluar sama sekali Masih sembunyi Sedangkan Marlev Yang sendirian Akhirnya mendapatkan korban pertama Marlev akan mengambil sudut jauh lagi Refake Diajak duel jarak jauh Dengan dual dan juga rival Ini keunggulan untuk Marlev Ya benar sekali Awas Refake nya kalau muncul nih Bisa sebenarnya dimakan Bisa Waduh lo Apa itu tadi? Marlev juga dapatkan dua orang pemain dari tim Seriw Kali ini 1v1 situation Marlev harus tumbang oleh seorang P1v1 Antara seorang Slayer dan seorang P1v1 Membuka Siapakah yang bakat mendapatkan poin keduanya Akankah seorang comeback Awas dulu Langsung jump shot saja Dan berhasil Dari tim comeback Mengamankan poin Mau nembak tong tadi? Kedua Hah? Mau nembak tongnya tadi? Enggak dong Dia nembak badan Cuma kena tongnya gitu ya Cuma gak kena tong Dia pengen nembak tong Cuma kena badan Kembalik ya Oke kita lagi ya Marlev Ini orang cukup berbahaya ya Semakin malam semakin hot Dari seorang Marlev Dimana dia berhasil Menangkan fight-fight dari arah tol Menggunakan ESC nya Menjadikan keuntungan tentunya Tapi Finishing mungkin dari tim comeback Kurang begitu apik untuk match kali ini Kita kembali lagi Dua arah tiga orang bahkan Harus hilang cukup cepat terjadi Satu orang bersih terdetek Ada Marcelo ngantuk Seorang diri melawan Empat orang pemain Terdetek posisi seorang Marcelo Ini bakal terplanting kah Atau Bakal mencoba untuk melakukan rotasi Ini bisa di-fake Di side mungkin bisa di-plant Oleh pemain-pemain dari tim comeback Dan itu membuat bingung Marcelo Marcelo Tidak mengetahui tembakan daya mana Coba untuk mengejar Azuri siap Sekali dengan Raging Bull Dan poin kembali Untuk tim comeback PRFS Satu poin Dibutuhkan untuk menyentuh angka aman Tim comeback PRFS Yap benar sekali Satu poin lagi dibutuhkan Ini butuh konsentrasi tentunya Dari tim comeback Dimana mereka Harus memiliki Atau harus mendapatkan poin ke-2 Kita kembali Ada seorang Marcelo ngantuk Berhasil mendapatkan Satu orang pemain dari Ups Yang harus hilang kali ini Terkena Trok-tok gaming Dari seorang Marcelo Dan di sisi lain Azuri datang Membantu double kill-nya Dan tidak terdetek Ada repake Dari arah U Membantu pertahanan Dari tim seri tentunya No no imbang kembali Seri one more Mungkin harus segera berbenah Dan beloved yang berada Dari Aramit Mencoba untuk membantu Dobrakan Agar lebih dasyat Untuk menuju ke arah B side Ini bisa melakukan plan Karena tadi infonya Udah dapet sebenernya Eh side ini ada orang nih Makanya Mereka rotate cepat Menuju ke arah B side Akan dilakukan set up Dari arah bawah Akan ada satu orang Mungkin Dari Marlef Yang akan mengamankan Arah bawah Dia bakal perang jauh Sama orang yang berada Di arah AB Beloved memantau Dari Aramit Belum ada pergerakan Yang dilakukan memang Namun rupanya Oh my god Dari seorang Beloved Hasil mendapatkan refake Dua versus tiga pajong Ya bener sempat Bom sudah terplan kali ini Ini dia Terdetek Terpemainnya Harusnya segera langsung Di instankan saja Karena mempermudah mereka Ketika nanti Bener sekali Satu orang kali Yang tersisa Ada seorang Marcelo ngantuk Menggunakan dual T-77 Mencoba masuk ke arah RB Bakal terspot Dari seorang Slayer What nice Dari seorang Slayer Ini dia Poin aman Tentunya untuk tim Comeback PRFS SN by VL Poin aman Dan hanya membutuhkan Satu poin lagi Tim comeback PRFS 20 orang ketik Satu Comeback menang Oh enggak 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 Coba Ini bakal nge-trow run Atau Dari tim comeback Akan bermain Dengan sangat aman Sekali Azuri Cepat sekali Menuju ke arah Esai Tanpa adanya bantuan Hanya melakukan distraksi saja Tapi sepertinya terpancing Untuk mendapatkan kill Saling melempar Bomb menuju ke arah side Dari Azuri Sudah berada di arah Sule Belum menyadari Namun terlihat Senjatanya Dan dimanfaatkan Dengan sangat luar biasa Dengan celahnya Cukup tipis Datang Bagai pahlawan Double kill Diamankan Looking for three Namun gagal Oh Comeback Sepertinya harus sedikit Mengulur Tiga versus dua Tersisa Slayer Dan juga Marlev Dual masih dipegang Peluru masih banyak Abunisi dari seorang Slayer Bisa saja mendapatkan kill Marcelo Serius One more Pajol Kita melihat Game sender Seorang Marcelo Ngantuk Cukup baik Ketika dia mencoba Untuk di-distract Dari arah RB Tapi dia masih mendetek Kalau ada satu orang Yang bakal mencoba Untuk membackstep Dari arah tangga kecil Dan waduh Seperti biasa Di awal-awal Kalau misalnya di Blow City Kalau gak ada spam Dari arah RB Itu agak yang Ada yang kurang Ada yang kurang Waduh Namun mencoba Untuk melakukan agresif play Marcelo Ngantuk Rasul untuk di-takedown Di awal-awal Slayer Mencoba cepat Sekali langkahnya Menuju ke arah B-side Melihat ada satu orang Slayer akan melakukan Duel ini Slayer akan memaksakan duel Karena sudah ada Bantuan dari arah belakang Tidak siap Dengan senjatanya Alhasil Dari seorang Slayer Berhasil mendetekan kill Dan bahkan Dua kill diamankan Ini bisa saja Menjadi poin kemenangan 4 versus 2 refact Dan juga Xenos Yang tersisa Dari arah AB Sudah terspot Posisi satu orang Baku tembang dilakukan Dengan trok-tok-tok gaming Kita akan lihat KJ Bantrok Tok-tok-tok Berhasil mendapatkan Seorang refact Dan Xenos Yang mau tidak mau Harus melakukan Defense sendiri Dan bahkan Berhasil ditumbangkan Kemenangan berhasil Diamankan oleh tim Comeback PRFS Dua map Oh my God Dari tim comeback Dua kosong berhasil Dikumpulkan ya Oleh tim comeback Ini cukup epic Permainannya Dimana mereka bermain Cukup baik nih Bung Rimut Yup Congratulations Untuk tim Comeback PRFS Yang menjadi Peringkat ketiga Di PBNC 2021 Dan tentunya Nice try Untuk tim Seri One More Yang menjadi Peringkat keempat Harus mengakui Keunggulan dari tim Comeback Dimana penyerangan Yang dilakukan oleh tim Comeback Benar-benar Tidak terbendung Dan defense-nya Susah sekali Untuk Dibobol Pak Jong Yup Benar-benar poinnya Itulah Dari seorang Azur Yang mana Dari tadi Sama Yup ya Dia Mendestroy Banyak sekali Defense Dan membingungkan Untuk tim Seri Dimana mereka Berada Dimana-mana Dan Wey Muka-muka Senang Pemain-pemain Tim Comeback Pasti senang Pasti senang Pasti senang Namanya menang Pasti senang Namanya juga Menang pasti senang Dari yang menjuara 4 pun Juga senang Karena juga mereka Sudah melakukan hal yang terbaik Dan ini Bisa dibilang Empat besar Tim Indo ya Terima kasih telah menonton ool Si 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 Sin Si 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 Si